Halo, 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 Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh Halo, para cucu-cucuku tersayang, saudara-saudara yang lagi nonton channel Nenek Jadu Coba tebak Nenek kali ini masak apa Ini udah ada Ini buat mangan, ini gimana? Tomat Nenek Tomatnya besar-besar seger sekali Suara Nenek pagi, anak-anak jatuh Mohon maaf, serak-serak basah ya penonton Kan manta Ini adalah Kencur Kencur di Belah-belah Dipanggang Kemudian Cabai merah Dipanggang juga Ini bisa ditebak ya Nenek masak apa juga Tapi ini bumbunya juga Ala-ala Nenek Ala-ala Nenek Nenek mau bikin Apa namanya Ini Pecak Sambal Terong Ini ada Terasi Tomat Kencur Kemudian Capirawit Dipanggang dulu ya Dipanggang dulu Kemudian Bawang merah Sama bawang putihnya Dipanggang Seperti biasa Bawang merah Bawang putih Bawang merah Banyak Enak Ini bukan ikan tapi peyong biarkan dulu sampai nanti agak matang sampai tangan matang nanti diulek kasar kemudian dimasak sama peyong kasih siram peti sampai saya berhabit utuh sedikit daun salam dan daun jeruk oke ayo kita masak jangan lupa yang lagi nonton komen dan subscribe like and share juga terima kasih ini namanya di sangrai-sangrai iya nah ini dah kayaknya nah udah nanti enggak rey bedep ini enggak kelelis dosong-gosong kali ya katanya dosong enggak baik kesesehatan ya enggak enggak ini si hitam kesayangannya jindah terasinya dibalik ini namanya di sangrai sayangnya di sangrai di sangrai di sangrai dan dan seter terang tetap si jeruk limau juga ya bahunya hmm samriling dari ini cabai tomat dan sirkasi samriling samriling ini tomatnya udah agak layu tak ambilin nunggu agak layu juga cabai-cabai nanti ulak udah agak lunak dikit manipasinya udah meriwin tinggal ngulak kalau sudah pada layu semuanya gak terkasihnya apapun montega langsung disini oke ayo kita mengulak bumbu bulak bulak nah ini ngacuk ya tadi bumbu-bumbunya yang udah di sangrai udah agak lunak sekarang di halusin halusinnya gak usah terlalu halus ya kecuali kencur sama bawang bulak bulak gaza ya ini cu bumbunya udah diulat udah siap buat bikin bersambung alhamdulillah amin ini belum dikasih gula sama garam tadi ya jadi ini mau beresin ngelaknya kasar kayak gini aja biar sewedep nah ini bumbunya udah selesai ngelaknya jangan lupa nyala kencur sama bawang putihnya yang halus ngelaknya karena kalau toang merah cabai itu agak kasar aja gak apa-apa ya jadi temaknya udah halus sekarang saatnya mau manggang terong untuk manggang terongnya kita kasih minyak dikit ya kita kasih minyak dikit sedikit belum panas tadi soalnya tak matiin ya habis tadi bismillahirrahmanirrahim dan udah mulai udah mulai panas terongnya kalau nenek enggak di enggak cukup pas ya langsung dikecil terus dikecil aja ini tadi tadi satu gelu terong 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 ungu oke kayak pewarnanya yang ini ini mengandungi zat yang termanfaat tetap tubuh nah sambil dibalik-balik biar nggak kosong belum 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 nah terongnya agak layu aja enggak usah mateng-mateng nah sekarang bumbu yang tadi di ulek ditumis dulu bisa ditumis yang tadi lepas tadi ya bisa minta saya yang tadi enggak min tumis-tumis tambahkan garam tambahkan gula tambahkan pot dulu kotor lagi tambahkan daun salam satu aja sama daun jeruknya kemudian tambahkan petenya yang terakhir jeruk limun bumbu petaknya petenya sudah dimasukkan daun jeruk dan salamnya sudah selagi jadi ini tentunya udah harin dari jauh dan geruk dan salam sekarang masukkan air secukupnya setelah air masuk beri perasaan jeruk limau air jeruk limau ya ini apa ini bijinya masuk nanti diambil kebanyakan alhamdulillah Orang gula ya Jadi kali dikasih gula merah harusnya Sambil di kulkas dulu Baunya Sudah tak icip bumbunya Sudah pas sekarang saatnya Ikan teroknya masuk Teroknya gak usah lunak-lunak Masih ada Aduk bumbunya Sampai rata keterongnya Ini penampakannya Ini Pecak Sambil terong Walaupun terong Nanti bumbunya lain Rasanya juga akan lain Pisi-pisi dulu tuahnya Bismillahirrahmanirrahim Segar Ada terasinya Ada jeruk limau Ada kenjur Rasanya Lain Lain daripada terong Ini bisa juga Dikampur sama Ikan asin kelopak Enak juga Semoga jadi inspirasi Terong itu bisa di Lodeh Bisa di sambil terong Ini berpaduan sambil terong Sama pecak Pecak sambil terong Alah Nenek Oke Semoga ada yang bisa Amai Amai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati